Semoga yang menyaksikan video ini cepat disampaikan oleh Allah SWT ke Tanah Suci ini untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh Secepat mungkin dilancarkan segala urusannya, dimudahkan semua pekerjaannya dan rizkinya diperluas oleh Allah SWT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara-saudara sekalian kembali lagi bersama kami Channel Boros Mekah Madinah Ya insya Allah saya akan memberikan update informasi tentang untuk haji lokal bisa dilaksanakan Namun sesungguhnya saudara-saudara sekalian sampai saat ini Belum sedikitpun ada persiapan di Masjidil Haram masih tertutup untuk masyarakat umum atau untuk orang umum Cuma Masjidil Haram tetap dilaksanakan sholat berjamaah dan tawaf serta tidak ada umroh Jadi yang melaksanakan sholat berjamaah hanya imam beserta para petugas-petugas Masjidil Haram dan juga pembesar-pembesar di kota suci Mekah Al-Mukarramah ini Inilah daerah misfalah saudara-saudara sekalian yang pada saat pelaksanaan ibadah haji di daerah ini jutaan jamaah berkumpul disini disini adalah Masjid Bukhari dan ini adalah hotel jamaah haji dari berbagai negara lihat kita seksikan saudara-saudara gelap gulita sama sekali tidak ada satu pun jamaah haji yang datang dari luar negeri ataupun dari dalam negeri saudara-saudara sekalian ini adalah jembatan syariah Al-Hijro yang biasanya disini para jamaah haji untuk lalu-lalang pergi dan pulang ke Masjidil Haram namun di tanggal 14 Juli ini sama sekali tidak ada terlihat seperti bulan haji tahun-tahun sebelumnya bahkan arah ke Masjidil Haram pun masih ditutup rapat dan tidak boleh ada yang melintas ke arah Masjidil Haram saudara-saudara sekalian disini untuk bulan haji di bawah jembatan ini biasanya sudah sangat padat sekali jamaah-jamaah haji dari berbagai negara untuk lalu-lalang pergi dan pulang melaksanakan sorat berjamah ke Masjidil Haram saudara-saudara sekalian ini adalah kawasan Miswalah Syariah Al-Hijro Syariah Al-Hijro di mana disini adalah hotel-hotel kelas bintang 2 sampai bintang 4 yang posisinya untuk saat ini setelah pembongkaran semua di sekitar Masjidil Haram adalah posisi terdekat dari arah Masjidil Haram kalau pada saat bulan haji disini toko-toko ini sudah sangat super sibuk diserbu oleh pembeli yang jamaah haji dari seluruh dunia bahkan terlihat lebih monoton lebih banyak itu biasanya jamaah haji dari Indonesia namun situasi dan kondisi pada malam hari ini menjelang pelaksanaan ibadah haji tidak terlihat aktivitas apapun disini kecuali hanya beberapa yaitu salon dan toko-toko biasa dan ini saudara-saudara penghuni yang berada di syariah al-hijrah ini penghuni di sekitar perhotelan sini atau mungkin pekerja pekerja-pekerja yang memang tinggal di daerah sini sangat di luar akal ternyata menjelang pelaksanaan ibadah haji 1441 hijriah ini sesepi ini saudara-saudara sekalian untuk para pembimbing jamaah haji dan umroh insyaallah sudah sangat mengenal lokasi dan daerah ini saudara-saudara sekalian pada tanggal 23 dulukadah 1441 hijriah tanggal 14 Juli 2020 tidak terlihat aktivitas jamaah satu pun ini haji sudah menjelang 18 hari lagi dari malam ini belum pernah saya temukan situasi dan kondisi sekitar masjid di haram ini sesepi ini ini jam 7 malam setelah sholat maghrib kondisi terakhir di daerah sini saudara-saudara sekalian di di belakang baur zam-zam sungguh sangat sepi sekali sangat-sangat sepi sekali ini syarih Ibrahim Khalil yang persis posisinya di belakang hotel Hilton hanya berapa orang saja yang jalan kaki yang disini itu menerham syid saudara-saudara sekalian dan kita saksikan checkpoint yang begitu ketat disini sehingga ajarakan orang yang datang pakai mobil yang jalan kaki saja harus diperiksa sangat ketat ya Allah baru tahun ini situasi dan kondisi di kota Mekah di sampingnya masjidil haram seperti ini saudara-saudara sekalian dan mari lah kita berdoa semuanya mudah-mudahan kondisi di tanah suki ini semakin pulih dan kita melaksanakan ibadah lancar aman dan nyaman kita mendengarkan adhan dari masjidil haram saudara-saudara sekalian ini posisi kita saat ini sudah mendengar suara adhan di masjidil haram ya Allah suara adhan inilah yang kita rindukan semuanya oleh umat Islam seluruh dunia Allah wa'ra'ala 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 malam wa'ra'ala'ala wa'ra'ala'ala wa'ra'ala pasti tahu posisi saat ini dimana itulah masjidil haram saudara-saudara sekalian update informasi terkini dari masjidil haram bayangkan saudara-saudara sekalian tumpuan umat islam dari seluruh dunia untuk melaksanakan ritual puncak atau pusat peribadatan seluruh umat islam seluruh dunia adalah disini lihat situasinya dan kondisinya untuk saat ini sepi sangat sepi sekali ya Allah semoga kita mendapatkan jalan kemudahan untuk melaksanakan ibadah untuk mendekat di kaabah atau masjidil haram saudara-saudara sekalian masjidil haram saudara-saudara sekalian disini saat ini jam 8 malam waktu isya Allah 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 subhanallah alhamdulillah jadi saudara-saudara sekalian di belakang saya ini adalah masjidil haram dimana disinilah tumpuan pusat peribadatan jamaah haji seluruh dunia yang saat ini situasi terakhir jam 7 kurang 10 menit waktu Arab Saudi Arabia ini pas saya di depan Hilton Suite saudara-saudara sekalian semoga yang menyaksikan video ini cepat disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tanah suci ini untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh secepat mungkin dilancarkan segera urusannya dimudahkan semua pekerjaannya dan rizkinya diperluas oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah saudara-saudara sekalian baru saja menyaksikan surat perjamaah di depan hotel Hilton Suite yang hanya 50 meter dari pelataran masjidil haram walaupun tidak bisa masuk ke masjidil haram alhamdulillah saudara-saudara sekalian walaupun hanya berjamaah di pelataran depan hotel ini paling tidak saya sudah bisa mendekat di samping masjidil haram walaupun sudah berusaha berkali-kali tiga kali saya berusaha minta izin sangat tidak diperbolehkan saudara-saudara saya hanya bisa berjalan dari arah misfalah ke arah samping masjidil haram di belakang hotel Darut Tauhid hanya sebatas itu saja untuk masuk di pelataran masjidil haram tidak bisa di blokade dengan super ketat ini hotel Hilton saudara-saudara sekalian dan ini adalah hotel Darut Tauhid serta yang di atas itu adalah hotel Tower Clock Zamzam subhanallah alhamdulillah alhamdulillah kalaupun memang jamaah haji dari luar negeri dari luar Arab Saudi dilarang semoga yang di dalam Arab Saudi saja diperbolehkan dan dipermudah untuk melaksanakan ibadah haji di tahun 1441 Hijriah ini atau D2020 ini baik saudara-saudara saya akan memawancarai saudara muslim kita yang bekerja di sekitar masjidil haram saudara ini adalah saudara muslim kita yang bekerja di sekitar masjidil haram saya akan tanya sudah berapa lama beliau bekerja disini dan buka di cafe ini sudah berapa lama syugul cafeteria haram syugul cafeteria haram segera dibuka sehingga jamaah haji banyak insyaAllah sesuatu lah haji haram akan dibuka insyaAllah mena asyik mena asyik haram ini asyik 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 amal Jadi beliau berharap semoga Masjidil Haram ini Assalamualaikum Assalamualaikum Semoga Masjidil Haram ini segera dibuka Saudara-saudara Sehingga pekerjaannya bisa lancar kembali Yang membeli kopi ini Di kafe ini Untuk sementara yang beli kopi, beli teh, beli air Hanya petugas Masjidil Haram Hanya para polisi, askar Dan petugas kebersihan saja Syukuran ya Indonesia Indonesia Ya Allah, Assalamualaikum Hari ini saudara-saudara sekalian adalah Tanggal 23 Dulhqadah Yaitu sekitar 18 hari lagi Kita mengerjakan ibadah haji Jadi Datanya tanggal 9 Dulhijjah Sudah Sekitar 18 hari lagi Dari saat ini saudara-saudara sekalian Namun Situasinya masih seperti ini Masih sangat sepi Dan di depan itu adalah checkpoint Yang sangat-sangat ketat untuk Menjaga keluar masuknya Orang-orang ke sekitar Masjidil Haram Tapi Alhamdulillah saya bisa masuk Saudara-saudara sekalian Walaupun dengan berbagai alasan Jadi penjagaannya sangat-sangat super ketat Saudara-saudara sekalian Tihat di belakang saya Itu Jadi dari arah jembatan Masjidil Haram Itu dijaga Super ketat Tiga lapis Di belakang saya ini adalah Taur Zamzam Orang Indonesia satu-satunya Yang berjalan kaki disini Hanya saya Saudara-saudara sekalian Yang lainnya Petugas Polisi Para pekerja Dan Mungkin penghuni sekitar Masjidil Haram Apa sekitar Misvalah ini Ini adalah Syari Ibrahim Khalil Jalan Ibrahim Khalil Itu adalah checkpoint Saudara-saudara Checkpoint kedua Setelah jembatan Misvalah Sangat-sangat ketat Demikian saudara-saudara sekalian Informasi yang bisa saya sampaikan Dari Kota Suci Mekal Mekar Ramah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh